Selama hampir setahun lamanya, O alias A, 11, GF alias D, 2,5, Lelaki dan US alias F, 5, Perempuan, Tidak hanya mengalami penyiksaan dari ibu angkat mereka meilani Adetalida Silva alias Memei alias Aci, 31. Ternyata selama disekap di Ruko berlantai 3, Jalan Merah Serumi, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, O dan adik-adiknya makan dan tidur di selimut tiba menyenat kotoran dan sisa makanan hewan peliharaan ibu angkat mereka. Mereka terkadang kelaparan dalam Ruko dan tidur di atas lantai beralahkan titaritis. Perlakuan Memei terhadap tiga kakak beradik itu terbongkar saat polisi menggelegah rumah toko tiga lantai, tempat penyutapan, sekirap pukul 21,00 Mita, Senin, 17 September 2018. Satuan Reserse Kriminal Porrestabes Makassar dan Inafis menggelar olah tempat kejadian perkara di Ruko. Pada kesempatan itu, salah satu korban kewalias A didampingi petugas pusat pelayanan tertadu pemberdayaan perempuan dan anak, P2TT2A, dan psikolog anak, menunjukkan semua kekejaman ibu angkat mereka. Kami koordinasi dan setelah diperiksa P2TT2A, tempat ini sangat tidak layak untuk tempat tinggal apalagi untuk anak, terang kepala Satuan Reserse Kriminal Porrestabes Makassar Komisaris Wir dan Tohadi Caksono ditemui seusai olah TKT. Bagaimana tidak, saat baru memasuki ruangan, mereka sudah terganggu bau tak sedap dari balik pintu blesi. Aroma busuk tersebut makin menyengat hingga tiba di lantai teratas. Di sana ditemukan banyak setali mainan, di lantai 3 ada hewan 6 anjing. Yang anak-anak ini diduga tidur di lantai 2 hanya dengan beralas titar, tutur ngerdanto. Bukan hanya menemukan pemandangan ganjil, pada oleh TKT yang digelar hampir sejam itu, Tau menunjukkan sejumlah benda yang sering digunakan meme-i melakukan penyiksaan. Seperti batang besi, hingga sejumlah untung rokok. Untuk bukti besi yang diduga digunakan memukul korban, polisi segera melakukan pengujian sidik jari dan pemeriksaan saksi korban. Sementara bukti untung rokok, masih menunggu hasil pemeriksaan tim inafis dan persesuaian keterangan terlapor yang kini telah diamankan polisi. Keterangan, mereka kabur karena tidak tahan lagi tinggal di ruko itu, Tungka Swir Danto Anto Terima kasih telah menonton!